Nah, kalian pengen bikin gula cair seperti ini? Tonton terus videonya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, dengan saya Satria Jadi di video kali ini kita akan membuat gula cair Atau simple syrup Nah, videonya akan singkat aja Singkat banget, simple banget Jadi teman-teman pasti bisa mengikutinya Karena cara membuatnya juga mudah banget Jadi kita langsung ke tutorialnya Nah, jadi ini ya alat-alat yang perlu kalian siapin Di sini ada panci Ada timbangan juga Harganya terserah Timbangannya mau yang murah, mahal Terserah Sama aja yang penting bisa untuk timbang Terus juga ada gulanya ya Jadi gulanya itu bebas Warnanya mau yang putih Atau yang agak kecoklatan sama aja Nah, untuk ingetin teman-teman ya Di sini kita pakai perbandingannya 1 banding 1 Jadi 100 gram gula ditambah 100 gram air Teman-teman juga bisa nantinya pakai 1 banding 1,5 Nah, jadi 100 gram gula ditambah 150 gram air Itu juga bisa Tapi di sini kita pakainya 1 banding 1 aja ya Itu yang biasanya saya pakai sih Oke, sekarang kita timbang ya Ini kita pakai 100 gram gula Lalu kita campur dengan 100 gram air Udah, setelah itu kita Panasin aja Pakainya api kecil ya Ini apinya kecil aja Ini bisa dilihat ya Untuk apinya kecil aja Nggak usah besar-besar Nah, ini kita sambil aduk Kita sambil aduk-aduk Biar gulanya nggak kosong Kalau kalian punya sendok kayu Mending pakai sendok kayu ya Biar nggak ngelukain pancinya Nah, ini dia mulai mendidih Ini harus terus diaduk ya teman-teman Jangan sampai stop Jadi biar nggak kosong dia Nah, ini jika sudah cair semua Langsung kita matikan aja Udah larut semua gulanya Kalau gulanya sudah larut semua Itu udah kita Itu udah bisa kita matikan Udah larut semua ya Nah, sekarang kita tunggu sampai dingin Baru bisa kita pakai Jadi pakainya kalau sudah dingin Jangan waktu panas Nanti minumannya bisa nggak awet Sekarang kita pindahin ya Nah, ini gula cairnya ya Dapatnya itu sekitar 175 gram Jadi dari hasil kita tadi pakai 100 gram gula pasir 100 gram air Itu hasilnya jadi 175 gram gula cair Jadi kalau untuk minuman nanti Itu pemakaiannya bisa sekitar 15 sampai 30 gram gula cair Nah, ini ya gula cairnya sudah jadi Sudah selesai Terima kasih yang sudah nonton Jangan lupa like dan subscribe Oh ya, jadi tadi yang dipakai itu air matang ya Bukan air mentah Jadi kita pakai air matang Biar airnya lebih bersih Dan buat kalian yang lagi buka usaha Bikin usaha Atau mau bikin sendiri di rumah Semoga video ini bermanfaat Buat kalian yang ingin tahu resep-resep Minuman kekinian lainnya Bisa buka youtube channel Satria Widodo Tano ini Terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh